Intro Lantai 1 itu pusat bisnis dari rumah susun ini. Lu mau apa aja ada di sini? Rumakan, wartel, toko kopi, salon, toko peralatan gambar mandi. Engkap deh! Lantai 2 kebanyakan diuninya mah keluarga biasa. Gak bu, paling keribu itu lantai 2. Biasalah banyak anak-anak di sini. Ufff! Nah, lantai 3 ini yang menarik nih. Dihuni yang membanji-banji, transeksual. 9-6 Kamis mereka jadi laki-laki. Nah, diken mereka jadi perempuan. Mereka tinggal untuk kamar rame-rame. Biasanya mereka kerja di taman awang atau beberapa tempat lainnya. Lantai 4 kebanyakan diuninya mah lontek. Maafin mulut gue ya, tapi emang iya sih. Kebanyakan dari mereka cukup high class. Jadi gak akan tinggal lontek. Mereka tinggal di rumah susun yang murah. Sisa duitnya ditabung. Atau dikirim ke kampung. Masih banyak lo dari mereka yang punya keluarga di kampung. Lantai 5 tuh seorangnya beda. Lo mau apa aja ada di sini. Kalau lo butuh cimeng, lo tinggal aja turun. Atau lantai. Atau enggak, lo tulip aja sama gue. Lantai 6, lantai kita nih. Kebanyakan sih diuni sama orang kantor, sama mahasiswa. Ya wajar sih kalau misalnya lebih bersih sama lebih sepi dari yang lain. Lantai 7 nih. Lo boleh percaya tau enggak? Tapi kebanyakan sih diuni sama homo. Nah, kalau Jumat malem biasa ada party di atas. Mereka orang yang sih gak sih kok? Sangat welcome sama orang lain. Nah, yang terakhir lantai 8. Itu diuni sama istri si Penan. Mereka tinggal paling atas supaya gak dilewatin sama orang lain. Bar, bukannya rumah susun ini 9 lantai. Lantai 9 kosong. Yang nempatin setan. Setan beneran. Kata orang si lantai 9 tuh yang nempatin orang-orang yang mati ketayangan. Waktu rumah mereka kebakaran. Atau lebih tepatnya dibakar sih ya. Terus tanahnya dibuat ngebangun rumah susun ini. Terus kita mau kemana ini? Gua mau nunjukin cerita-cerita gue. Terus kita mau kemana ini?